Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Syukur kehadirat Allah SWT Dengan nikmatnya dan hidayahnya Kita dapat berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Sahabat beriman Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah SWT kepada hambanya yang bertakwa Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan hakiki yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya Seandainya manusia mengetahui gambaran surga dengan mata kepala sendiri Tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya Akan tetapi berbeda dengan kenyataan Kita sebagai manusia tidak bisa melihat gambaran surga secara langsung Dan hanya diberikan gambaran melalui penjelasan dalam Al-Quran maupun hadis Kenapa Allah tidak memperlihatkan gambaran surga secara langsung kepada manusia Ketahuilah wahai saudaraku Hal ini semata-mata adalah ujian keyakinan yang diberikan Allah kepada kita Bagi umat muslim yang takut kepada Allah Selalu berpegang teguh kepada Al-Quran maupun hadis-hadis suhaih Dan meyakini bahwasannya akan ada balasan dari semua yang kita kerjakan semasa di dunia Maka bisa dikatakan sekalipun kita belum bisa melihat secara langsung Janganlah mengingkari akan hal tersebut Karena Allah sudah banyak menjelaskan tentang keadaan surga Dengan segala macam kenikmatannya dalam Al-Quran Untuk bisa meraih surga yang telah Allah janjikan Maka kita diwajibkan untuk menjalankan segala perintah Allah Dan sebisa mungkin menjauhi larangannya Akan tetapi ada beberapa golongan manusia Yang selalu dirindukan oleh surga Siapakah golongan orang-orang yang beruntung tersebut? Yang pertama orang yang gemar membaca Al-Quran Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam Dengan membaca, memahami, serta mengamalkannya Adalah sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan pahala besar Dalam Quran Surah Fatir ayat 29 Allah SWT sudah berfirman Sesungguhnya Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Dan mendirikan sholat Dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka Dengan diam-diam dan terang-terangan Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Bagi orang yang gemar mengamalkan Al-Quran Sholat dan bersedekah karena Allah Maka orang tersebut akan mendapatkan kecintaan dari Allah Diberikan ketenangan dalam hatinya Dimuliakan Allah di dunia maupun di akhirat gelap Dan surga akan selalu merindukan orang-orang yang seperti ini Yang kedua Orang yang mampu menjaga lisannya Sebagai manusia yang bertakwa dan takut kepada Allah Hendaknya selalu menjaga lisannya dari perkataan Yang tidak baik atau bahkan menyakiti hati orang lain Mungkin saudaraku pernah mendengar sebuah ungkapan Lidah lebih tajam daripada pedang Ini menandakan bahwa Kekuatan lidah sangatlah berbahaya Jika tidak dijaga dan dikendalikan dengan baik Karena hanya dengan lisan melalui ucapan inilah Seseorang bisa menyebarkan kebohongan Menebarkan kebencian Bahkan sampai memfitnah Sehingga efek yang ditimbulkan adalah permusuhan Pertikaian Bahkan bisa saling membunuh Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW pernah bersabda Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam Barang siapa yang beriman Maka hendaklah ia memuliakan tetangganya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah ia memuliakan tamunya Hadis Riwayat Bukhari Oleh sebab itu Kita sebagai umat muslim Hendaknya selalu menjaga lisan kita dengan baik Dan orang-orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik Maka insya Allah Kita akan dirindukan oleh surga-surga Allah Ketiga Orang yang memberi makan kepada mereka yang kelaparan Surga merindukan semua umat muslim yang dermawan Wujud dari kedermawanan seseorang Bisa terlihat dari kebiasaan bersedekah Untuk membantu meringankan penderitaan orang lain Yang sedang kelaparan Rasulullah SAW pernah berserta Siapapun mu'min memberi makan mu'min yang kelaparan Pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan surga Hadis Riwayat Tirmizi Untuk bisa memberikan sedekah Ataupun makanan Tidak perlu jauh-jauh Kita bisa lihat dari tetangga sekitar terlebih dahulu Apabila memang ada yang mengalami kesusahan hidup Maka jangan sungkan untuk membantunya Dan niatkan semua itu karena Allah Insya Allah Surga akan merindukan Orang yang mau ringan tangan Membantu meringankan kesusahan orang lain Keempat Orang yang berpuasa di bulan Ramadan Di bulan suci Ramadan Allah telah menjanjikan kepada hambanya Ampunan dan pembebasan dari siksa api neraka Terutama bagi mereka yang ikhlas menjalankan ibadah puasa Menghidupkan malamnya dengan sholat Membaca Al-Quran Dan terus mendekatkan diri kepada Allah Rasulullah SAW bersabda Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena iman dan ikhlas Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Di surga ada delapan pintu Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan Tidak boleh memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa Hadis Riwayat Bukhari Sahabat beriman Sudah sepatutnya bagi kita umat Muslim Untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah Yang dirindukan surganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton